Rony Fausen Kita lihat juga banyak sekali pemain back kiri Bambang Pemungkas Baik sekali Ustadz Bambang Sebenarnya banyak sekali back kiri juga yang memang masih mumpuni Seperti katakanlah Islan Ali Dan beberapa nama lainnya lagi Namun memang belum menjadi pilihan utama Atau juga belum menjadi pilihan para pencinta sepak bola Ada juga satu nama Nasuha Yang merupakan juga pematriot Jadak Soekmara di Bersibando Peluang sekali Kita lihat bagaimana Hilton Morera gagal memanfaatkan umpan tarik tadi Kita lihat bagaimana Hilton Morera Yang memang di musim ini benar-benar Metamorfosis penampilannya Sangat berbeda Dibandingkan musim-musim sebelumnya Tampil begitu tenang, tampil menjadi Good heel, menyelinap masuk Menjadi Starter di malam hari ini Pilihan Miro Janu diantara sejumlah Pemain asing seperti Al-Subar itu Beto Gonsalves, Zara Han Dan lagi-lagi percobaan dari Bambang Pamungkas Ya, kita lihat Tidak capek-capeknya Bambang Berusaha untuk mencoba Memang masuk terapi kepada Veya ini rutin Sulu Namun masih tipis sekali di gawang Veya ini dia tenangannya Sangat tipis Indra Dan memang sangat menarik kita melihat Tiga pemain terbaik sebagai striker di ISL ini Diturunkan langsung Janu memilih mantan anak asuhnya Fabiano Rosa Beltram untuk bermain terlebih dahulu Dan menyimpan Victor Riponipo dan Ricardo Salampesi Dapatkan ke dalam kali ini Mahyadi Panggabean bagi serius JFC Langsung cukup jauh Dapatkan ke dalam dari Mahyadi tadi Investasi yang sangat berharga bagi Persibandung Jajang Sukmara, pemain muda yang sudah langsung melejit musim ini Masih Jajang Sukmara kita lihat Berikan bola ke tengah kepada Bambang Pamungkas Duel Bambang Pamungkas tadi Dengan Mahyadi Panggabean Aldo Barreto Masih Ciarigatusi Di malam hari ini Untuk menunjukkan kualitasnya agar terpilih menjadi Pemain terbaik Indonesia Super League musim 2011-2012 Dan Hilton Morera Lagi-lagi ada percobaan dari Hilton dari luar mata finali Kali ini kita akan melakukan penangan atau syuting yang cukup ras Namun arahnya masih terlalu tinggi dari gawang Kurnia Mi ada pemenangnya Umpan kepada Beto Gonsalves Masih Beto Gonsalves Terus dibayang-bayang oleh Mahyadi Panggabean Berikan kalinya kepada Zulkifli Sukur Aldo Barreto Maksudnya kepada Gustavo Lopez Bersama dari para pemain UJFC Cukup percaya diri mereka memainkan bola Dengan Kemainan skill individu Bola-bola pendek Ataupun juga kontrol dadah Begitu enjoy dan juga kita lihat Bermain dengan satu kali sentuhan saja Dan ini pelanggaran dari Fabiano Terhadap Firmano Tina Seperti terinjak tadi Pendangan bebas bagi Sriwi JFC Pendangan bebas bagi Sriwi JFC Pemain-pemain bertumbuh tinggi Berada di jantung pertahanan dari Indonesia Super League All Start Firmano Tina kali ini sudah dilakukan ketiang jauh Lalu terus Hanya menghasilkan Pendangan gawang bagi tim Visi kan sebagai orang bertahan Apabila memang mereka tidak mempunyai seorang orang bertahan yang begitu baik Namun menurut saya Visi bermainnya lebih pintar dalam melakukan offense Dan itulah mungkin yang lebih Banyak diharapkan pelatih untuk bisa mendapatkan Lopes Untuk bisa memberikan kontribusi Umpan-umpan kepada para pemain depan dengan baik Ada kemungkinan memang malam hari ini menjadi sedikit latihan Bagi Gustavo Lopez Yang akan bermain bersama dengan Ahmad Gustowi musim depan Dan kita lihat kembali Terupas-terupas menjadi andalan Sriwi JFC Dalam para pemain dari Sriwi JFC Para pemain dari ESL All Star yang Cukup disiplin dalam menjaga daerahnya Jimmy Coyne Masih Jimmy Coyne Berikan bola kepada Supardi Umpan Supardi Kita lihat ada Hilton Moreira Oh Kita lihat satu first time shooting Yang dimaksud oleh Hilton tidak begitu mengenal dengan baik Penggaraan Hilton Moreira terhadap Zarahan Keranggar Ya kartu kuning sudah diberikan kepada dua penyerang dari masing-masing tim Hilton Moreira dan juga Aldo Barreto Ya satu kartu kuning yang sangat tepat Diberikan oleh Torik Alcatiri Kita lihat tackling yang sangat keras terhadap Zarahan Yang dilakukan oleh Hilton tadi memang sedikit berbayar yang pernah Karena kita lihat dari belakang ini dia Sini penggunting pergerakan dari Zarahan Keranggar Dan jatuhnya Zarahan pun juga memang agak sedikit Ya itu dia Kakinya Di musim ini Sriwi JFC hanya empat kali gagal mencetak gol Ketika mereka harus takluk dari Persib Bandung Lalu juga mereka takluk atau bermain imbang dengan PSMS Medan Dan juga ketika mereka takluk dari Persija Jakarta dan juga PSMS Pekanbaru Firman Nutina Vulkan handball Kembali kita lihat umpan dari Supardi kepada Kate K. Emegams Dan masih ada Hilton Moreira Diblok tadi dengan saldo dari Hilton Moreira oleh Fabiano Rosa Beltram Beto Gonsalves beradulah dikelilingkan Thierry Gattusi Itulah dia yang menjadi kekuatan dari seluruh JFC Dengan pertahanan yang begitu kokoh dari Thierry Gattusi dan juga Jamie Cohen Membuat mereka memang berhasil meraih prestasi yang baik Ya tackling yang begitu keras tadi Dari Thierry Gattusi Dan Torik memberikan pelanggaran bagi ISL All Star Cukup keras tadi kita lihat tacklingnya Ini dia Ya Menebas itu bahasanya adalah Gaya dari Thierry Gattusi terhadap Tempat yang privilege untuk mengambil tenang bebas ini Ya kita lihat protes dari Firman Udina Anggap bola tidak berada dalam spot Tapi jadinya pelanggaran Tiga kaki kiri tanpa pakai bawang-bawang muka sekali ini Yang berusaha untuk memberikan gol di malam hari ini Tapi kita lihat bagaimana Alcatiri begitu tegas untuk meminta para pemain untuk kembali mundur Mbak Mbak Mungkas Nek pagar dari studio FC Kate Kiambe Gams kali ini Masih Kate Kiambe Gams Bertabrakan kita lihat tadi Kate Kiambe Gams dengan Jajang Sukmara Pertanyaan juga yang memaham pertanyaan setinggi Kita lihat di sini Ya mau hadang atau mau halangi tadi Bagaimana Gams dengan Bapak Hendang Emre Duan Kembali Hilton Moreira Ahmad Bustomi Bawang Mbak Mungkas tadi yang dituju Turnia Mega Hermansyah Berikan bola kepada Hamka Hamzah Gustavo Lopez Berikan kali ini ke sektor sebelah kiri Jajang Sukmara Bawang pertama telah usai Skor sementara adalah 1-1 Di mana ESM Di mana ESM Kalah tetap keluar dari Baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-b Chong